Kepalanya kurang Pak, pada ini kan kita pengecekan hewan ternak nih Pak ya Ini yang dikujudkan apa sih Pak? Atau yang memang apa sih yang difokuskan dari pihak pengecekannya nih Pak? Jadi pertama ini kita lihat dari segi cukupan umur, jadi memang ada beberapa versi untuk ngecek ke umur itu ada yang ke tanduk, ada yang ke iki Nah dari dinas sendiri kita ke arah ke gigi, kalau giginya sudah ganti, ada gigi tepat, tetap, makanya dia sudah ke umur Kalau kambing satu tahun, atau sapi dua tahun Kemudian kedua dari segi kesehatan, tidak kacat, tidak buta, tidak pincah Karena memang persyaratan hewan kuban ini tidak boleh akib atau mencacat Jadi kalau misalnya dia sehat, tidak cacat, mudahnya bagus, mudahnya cukup, maka kita berikan dana sepertinya Tanda bahwa hewan tersebut layak untuk hidup bantuan Pak itu kan pengecekan secara ibadinya dari luar Pak ya Kalau misalnya untuk dari dalam, apakah kelihatan Pak? Memang kambing-kambing mana, atau hewan ternak mara sapi mana yang memiliki penyakit Pak? Atau yang terinfeksi virus itu berarti Pak? Ya, kalau nanti pemeriksaan dari dalam, nanti setelah pemotongan, post-mortem namanya itu Jadi karena sekarang kan langkah awal, sudah tindak kesehatan saja Kesehatan hewan, kesehatan tidak Nanti sebelum nanti dia dipotong, hari H, baganan berasa Dicek lagi, karena pemeriksaan itu harus dilakukan 24 jam Jadi malam, misalnya teriksa, besok dipotong, nanti pas sudah dibelah, organ dalam itu dipelah Apakah ada organ dalam yang rusak, atau bermasalah, anak itu bermasalah itu terakhir Kelihatan tidak sih Pak, ibaratnya hewan kurban yang memang terinfeksi penyakit, mungkin virus atau bakteri gitu Pak? Secara umum tidak terlalu kelihatan, karena emang, terlalu sapi atau hewan yang dikurbankan harus sehat Kalau sakit tidak ada rekomendasi pemeriksaan, kecuali kalau di rumah potong, pasti kelihatan ini sakit apa, sakit apa 21 Dua dasar itu harus sehat Schipni besok Tех bir Sampai jumpa Oke Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa